Kepala Kantor Wilayah Beacukai Kalimantan bagian selatan H.B. Wicaksono meresmikan ruang hanggar Beacukai di Kota Baru pada hari Rabu 31 Juli 2019 di kawasan berikat PT. Sime Darby Oils dengan menanam pohon di samping ruangan hanggar. Bagus Sulis Tiono, Kepala Kantor Beacukai Kota Baru mengungkapkan bahwa dengan pemberian fasilitas kawasan berikat kepada PT. Sime Darby Oils yang bergerak di bidang pengolahan minyak kelapa sawit yang menghasilkan produk minyak goreng dan juga biodiesel dapat menjadi panutan dalam kepatuhan perusahaan kepada peraturan yang ada. Salah satu fungsi Beacukai adalah memberikan fasilitasi di bidang perdagangan dan juga asistensi di bidang perindustrian. Salah satu tujuan peresmian ini adalah untuk memberikan benchmarking bagi kan-rekan di Satker Wilayah Kanwil Kalbaksel ketika mewujudkan satu fasilitas bagi salah satu stakeholder kita juga dapat memberikan arahan-arahan dan wujud perhatian dalam bentuk kemudahan untuk melakukan pelayanan dan pengawasan. Terima kasih telah menonton!